Halo teman-teman terima kasih sudah mengklik video ini kembali lagi di Rally Dakar channel ya untuk video kali ini saya akan coba menggunakan Raspberry Pi Pico yang seperti ini untuk bisa diprogram menggunakan ladder diagram di GE developer oke nanti akan kita pasang dulu untuk firmware nya kita download dan akan kita pasangkan di Raspberry Pi Pico ini ya Oke langsung saja kita ke cara download firmware nya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Oke kita masukkan USB dengan menekan tombol bootcell ini ya sambil kita masukkan seperti ini Oke kita langsung ke komputernya ya teman-teman maka akan muncul seperti ini ya setelah kita bootcell tadi tekan bootcell tadi lalu tinggal kita masukkan saja untuk firmware yang kita download tadi ke dalam rpi rpi2 ini ya kita langsung saja masukkan ke sini Oke seperti itu Nah ini untuk rangkaian secara hardware nya sudah saya siapkan ya teman-teman ya untuk yang saya gunakan ini ada dua sweet button ya satu sebagai on yang satu sebagai off ya sebagai output ini ada lampu LED yang kita sudah pasang yang resistor 220 untuk button yang on ini kita pull down ya teman-teman supaya tidak floating sama yang kedua ini juga sama kita pull down menggunakan resistor 10k Oke kita langsung ke GE developernya Oke teman-teman sebelum kita masuk ke program GE developer ya kita cek dulu untuk device manager ya untuk memastikan bahwa komport ini sudah terdeteksi ya teman-teman ya nah ini kita bisa klik port kom dan lpt ini ya kita klik kemudian kita pastikan untuk USB serial device nya ini sudah terkoneksi dengan baik nah ini kalau di saya ini ada di kom 5 teman-teman jadi nanti harus sesuai untuk settingan di GE developernya seperti itu Oke teman-teman saya sudah masuk di GE developernya ya jadi saya pakainya GE developer teman-teman teman-teman bisa juga pakai GE book ya GE book 2 tapi di sini saya memakainya GE developer kita langsung saja ke new klik ini ya kemudian kita pastikan untuk PLC seriesnya ini FX CPU kemudian PLC tipenya ini FX1n ini sesuai dengan yang kita pakai ya nah dari Raspberry Pi Pico yang sudah kita ubah menjadi FX1n seperti itu ya lalu tinggal klik OK nah sampai disini kita pastikan untuk koneksi dari komportnya ini sudah sesuai kita klik online transfer setup nah kita pakai kita pastikan untuk serialnya ini di kom 5 ya teman-teman ya di kom 5 nah di kom 5 sesuai dengan settingan di device manager tadi ya klik OK kemudian test connection teman-teman nah kalau ada perintah peringatan ini ya atau pop-up ini ya successfully connected connected with the FX1n CPU ya ini artinya sudah oke koneksinya ini kita close lalu kita pergi ke parameter kemudian PLC parameter kemudian PLC parameter nah untuk memori kapasitasnya ini kita ubah menjadi 2000 temen-temen 2000 kemudian cek there is no error ya oke kemudian n ya oke lalu kemudian kita langsung buat untuk letter diagramnya kita masukkan yang pertama ini ya ini untuk open kontak kita masukkan x1 eh x0 maksud saya x0 seperti ini kemudian close kontak kita masukkan x1 oke lalu sebagai output kita masukkan y0 oke seperti ini nah disini ada percabangan ya temen-temen kita masukkan untuk open kontaknya dulu ini sebagai y0 artinya ini akan interkoneksi dengan y0 yang ini ya disini ada percabangan kita pilih yang SF9 ini ya kita pilih oke nah seperti ini oke berikutnya akan kita convert dulu temen-temen ya kita convert oke oke kalau sudah oke oke kalau sudah di convert ya ini kita langsung pergi ke online lalu ke write to PLC untuk transfer program seperti itu ya kemudian klik parameter dan program seperti ini kemudian execute kemudian execute execute write to PLC kita klik yes kemudian yes oke sudah tertransfer complete oke nah sekarang kita simulasikan di hardware temen-temen ya coba kita klik untuk yang disini ya ini untuk on oke lightnya menyala oke kemudian untuk off lightnya mati on lightnya menyala off lightnya mati oke oke jadi seperti itu untuk tutorial kali ini semoga bermanfaat bagi temen-temen yang mungkin mau mencoba untuk Raspberry Pi Pico kita gunakan sebagai VAC seperti itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih